Kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 1 Iwayan Koster dan Cok Aceh dilakukan di Kabupaten Jembrane dengan melakukan beberapa kegiatan seperti simekrama di Bali Subak, Babakandar, Berawah, dan Desa Pekeraman Sangkar, Agung, Jembrane. Iwayan Koster tanpa didampingi pasangan calon wakil gubernur Bali Cokordo Oke Arte Ardane Sukawati karena juga melakukan kampanye di tempat berbeda. Dalam orasinya calon gubernur Bali Iwayan Koster berkomitmen akan membangun Bali secara menyeluruh di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pariwisata. Iwayan Koster juga mengatakan potensi perikanan di Jembrane sangat besar karena itu perlu adanya kebijakan dari pemerintah yang berorientasi pada bagian hilir atau nelayan yakni dengan memberikan bantuan seperti tempat pendingin ikan sehingga nelayan dapat menyimpan ikan lebih lama. Terutama pada musim tangkap ikan melimpah dengan demikian harga ikan tetap stabil. Jadi karena itu harus dibantu dengan satu program yang memungkinkan ikan itu bisa bertahan dengan perawatan, pemeliharaan, perlengkapannya itu saya kira yang sudah ada sekarang modelnya adalah gold storage. Itu kita akan berikan ke sini. Sementara itu saat berdialog dengan warga desa pekeraman Sangkar Agung, Iwayan Koster menyampaikan rencana akan mengembangkan bibit padi unggul yang menggunakan teknologi nuklir sebagai upaya untuk merealisasikan program ketahanan pangan Provinsi Bali. Yadi dan Budhe Teperi Bali melaporkan.